Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ke channelku Kornela channel oke sebelumnya selamat tahun baru selamat tahun 2021 untuk semuanya semoga tahun ini kita lebih giat untuk memulai investasi oke untuk yang belum mulai investasi baik itu reksadana atau saham segera ya sebelum kalian menyesal karena kalian gak memulai investasi oke jadi di video kali ini aku mau bahas tentang reksadana karena videoku yang sebelumnya adalah pembahasan tentang saham jadi kali ini aku mau bahas tentang reksadana nah sebelum itu aku mau ngucapin ke teman-teman selamat yang udah melakukan investasi reksadana maupun saham dan aku liar viewsku di pembahasan tentang reksadana yang ini itu lumayan banget viewsnya udah lebih dari 4.000 dan komentarnya hampir 300 dan disitu komennya pada ngasih kode referral mereka untuk bisa dipakai oleh orang lain biar bisa dapat cashback gak apa-apa it's okay aku selalu buat teman-teman dan sekarang aku mau bahas tentang kenapa pilih reksadana dibanding saham jadi judulnya adalah why reksadana not saham oke jadi di pembahasan ini aku ada 3 poin sebelumnya aku mau cerita dulu atau sedikit ngasih tau juga buat teman-teman yang belum tau kenapa munculnya reksadana jadi kan instrumen investasi itu ada banyak salah satunya yaitu adalah reksadana nah jadi reksadana ini muncul karena ada 3 poin kenapa dia dimunculin jadi orang-orang pada bingung harus memulai investasi mana karena dia tidak punya 3 hal ini yang pertama waktu yang kedua pengetahuan dan yang ketiga modal yang banyak nah makanya muncullah reksadana ini untuk membantu kaum-kaum pemula yang tidak mempunyai 3 poin ini nah video ini juga aku bakal ngejelasin kenapa kalian harus pilih reksadana terutama yang tidak punya 3 hal ini oke jadi yang pertama kita bahas waktu jadi waktu ini maksudnya kan kalau reksadana kita hanya melakukan top up atau kita melakukan transfer untuk pembelian reksadana kita dan ini udah full online kan nah tapi kita tidak punya waktu untuk mengelola investasi kita ini sendiri jadi makanya dibutuhkan seorang manajer investasi nah manajer investasi ini yang mengelola investasi reksadana kita baik itu pasar uang saham maupun campuran nah jadi waktu ini tadi yang kita tidak punya karena kita tidak punya waktu untuk mengelola atau mungkin kita terlalu sibuk jadi makanya reksadana ini tepat buat pemula dan buat teman-teman yang mau mencual investasi tapi tidak punya waktu untuk mantengin terus investasinya oke yang kedua yang kedua adalah pengetahuan kenapa sih investasi perlu pengetahuan jadikan di investasi itu ada resiko jadi tidak semena-mena investasi gampang tapi tidak ada resikonya kecil resiko kecil keuntungan tinggi resiko juga tinggi keuntungan jadi teman-teman tinggal pilih aja mau yang kecil resiko tapi kecil juga keuntungan atau yang tinggi resiko tapi tinggi juga keuntungan nah makanya disini dibutuhkan pengetahuan yang baik makanya untuk jadi investor yang jam terbangnya udah tinggi itu kita harus haus untuk belajar tentang investasi terutama tentang reksadana kita harus menggali lebih dalam tentang investasi reksadana ini nah makanya reksadana ini muncul karena sudah ada manajer investasi terus dia juga yang mencari tahu apa reksadana yang bagus buat kita sesuai dengan pilihan resiko kita tadi terus yang ketiga yang ketiga ini kita gak punya modal banyak memang sih kalau pengen keuntungan yang tinggi kita juga harus punya modal yang banyak tapi buat kayak kaum pemula semisal pelajar atau mahasiswa atau orang yang baru bekerja tapi ingin memulai investasi ini cocok banget buat dilakukan karena investasi reksadana itu gak perlu modal banyak kita bisa mulai investasi reksadana mulai dari 100 ribu aja nah jadi kenapa kita pilih reksadana dibanding saham karena kita punya karena kita gak punya tiga hal ini tadi waktu pengetahuan dan juga modal makanya instrumen yang tepat untuk kita pilih sebagai pemula untuk melakukan investasi adalah reksadana so buat teman-teman yang belum mulai sama sekali investasi teman-teman bisa mulai dari investasi reksadana ini gimana cara mulainya gimana cara top upnya dan aplikasi apa yang dipakai secara full online teman-teman bisa lihat videoku yang ini oke semangat buat teman-teman ayo kita mulai investasi ayo kita menjadi penguasa pasar modal kita sendiri untuk negeri kita sendiri jangan dikuasai oleh asing oke sekian aja video dari aku kali ini semoga bermanfaat dan semoga teman-teman gak bingung lagi harus pilih reksadana atau saham nah nanti di next video aku juga bakal bahas why saham not reksadana jadi ini kebalikannya jadi semua investasi itu ada keuntungan ada kerugiannya juga ada plus ada minus jadi next aku bakal bahas juga apa kelebihan saham dibanding reksadana oke jangan lupa like jangan lupa komen dan jangan lupa subscribe see you on my next video bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati